Polisi akan menyerahkan berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Pegi Setiawan pada pekan depan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Kompas Poljulus Abraham Abbas, Senin 10 Juni 2024. Ia menyebut berkas tersebut diupayakan akan diserahkan pekan depan ke kejaksaan. Pihak kepolisian sebelumnya telah melakukan tes psikologi terhadap Pegi. Pemeriksaan dilakukan dua hari berturut-turut pada 8 Juni hingga 9 Juni 2024 oleh tim ahli psikologi atas permintaan di Treskrimumpol, Dajabar. Sayangnya, Jules tidak menjelaskan detail terkait metode tes psikologi dan poligraf yang dilakukan Pegi. Menurut Jules, hal tersebut merupakan kewenangan tim ahli yang akan menjelaskannya di persidangan. Ia menyebut jika dalam prosesnya ada yang keberatan, nantinya akan dikembalikan kepada kebijakan tim ahli. Jules menjelaskan bahwa pihak Polda Jabar mendapat asistensi proses penyidikan dari Bareskrim Polri dan Itwasumpolri agar penyidikan berjalan secara prosedural, profesional, dan proposionalitas. Tidak hanya itu, Kompolnas dan Komnas HAM juga mendatangi Polda Jabar untuk ikut mengawasi proses penanganan kasus tersebut. Polda Jabar sebelumnya pada selasa 21 Mei lalu menangkap Pegi yang diduga merupakan salah satu pelaku dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon pada 2016. Pegi disebut sebagai otak atau dalang dari kasus pembunuhan itu. Saat ini Pegi telah ditahan di rumah tahanan di Mapolda, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!